Nah ini sekarang gue lagi ada di spot Favorit gue buat ngasok Kalau abis jalan pagi ke daerah Ini ada area perkebunan warga Kece banget Seperti gue bilang sebelumnya Ini lumayan lah buat ngobatin Kekangenan naik gunung Duduk disini Terus sambil ngeliat view yang Jalan pagi gak ada 10 kilo dari rumah Dengan pemandangan yang Ijo-ijo Gokil Ijo-ijo nya berasa banget enak Secara prinsip naik gunung itu kan Pergi ke alam untuk mencari ketenangan Tapi belakangan ini Gunung sudah terlalu rame Jadinya bukan ketenangan yang ditemui Tapi justru antrian di jalur Suara speaker yang berisik dan tentunya sampah Ketika PSBB di Bandung dilonggarkan Hal yang paling pertama muncul di pikiran gue adalah Trekking di alam dan melihat yang ijo-ijo Tapi sekarang naik gunung juga belum bisa Kayaknya kalaupun sudah dibuka Kota pendaki akan langsung membludak Ngapain juga ya naik gunung Kalau rame nya kayak pasar Gak ada bedanya dong sama Car Free Day Jadi untuk saat ini Gue memutuskan untuk jalan pagi aja Di sekitaran rumah Belusukan mencari area-area hijau Yang masih tersisa Ini untuk mengobati naik Pas sekarang naik gunung Kita bisa jalan pagi Ke arah yang manjak-manjak Dan pemandangan yang gak kalah Bagus Ini area hijau terakhir mungkin ya Di daerah gue Semuanya udah banyak perumahan Ini hutan lumayan Hutan bambu sih Dan lumayan masih rapet Tapi kalau buat jalan pagi atau trail run Lumayan seru sih Tuh Belusukan pagi ini Ke kebun warga Kita lihat ada apa disini Wah main licin nih Gue buat hati-hati Goks Ijo-jo Kedir gak suara airnya Dan ternyata Kayaknya masih ada sungai deh disini Nah Bener Sungai cuy Ini Beruntung banget hari ini Belusukan Nemu sungai Sama sawah Beruntung banget nih Hari pagi gak ada sekitar 5 km dari rumah Bisa nemu yang beginian Pasti ada banget Seger banget Sudah lama gak liat beginian Apalagi pasca pandemi kan Di rumah mulu Jalan sedikit Ternyata Bisa mengembati naik gunung Dengan Jalan pagi Ke daerah-daerah ijo di Bandung Yang memang tinggal sedikit lagi Ya semoga bisa dijaga lah Kayak beginian Gila Kokel Seru banget Wow Lumayan nih Lumayan juga Getar-getar begini Wow Sebuah experience Yes Ini Gue sekarang Berada di bawah Di area sungainya Itu tadi jembatan yang Penyebrang Main bersih sih sungainya Alam Kalau udah ada manusia Buang sampah Sembarangan Lihat Udah sekitarnya bagus lah Buka-bunga Kalau udah ada manusia Tasnya gini Kotor Gila Tuh Ini sampah Ini sampah juga Sudah kebanyakan penduduk Dunia ini Banyak orang Berarti Banyak masalah Banyak penduduk Banyak masalah 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 Dikang Oh Oke Joe Seru banget nih Bulat ngasok Oke yoh Kemenangannya kece Ijo-ujo banget Di pinggir jalan Tuh Gue sih berharap yang kayak beginian Tetap ada ya Tetap dijaga Asli men Manusia butuh yang ijo-ujo Gue rasa ini dulunya hutan sih Cuman Ya udah banyak perumahan Gila Memiliki emang produk Udah banyak manusia sekarang di dunia Banyak masalah Makanya Kita butuh banget yang ijo-ujo seperti ini Semoga sih ya Yang kayak gini Tetap dijaga Tengah 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 selamat menikmati dan yang paling pertama adalah sepi, gak ada orang itu yang jarang banget ditemuin di alam sekarang, sepi sekarang semua alam, udah banyak orang komersilin kali ini gue mau rahasai tempat ini gue angges tau sempat siapa ini adalah tempat ngasok gue pribadi selamat menikmati